Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hari ini kita akan kabari lagi terkait dengan perkembangan-perkembangan P-Network Dan ini lewat postingan di Twitter teman-teman ya Oke lah kalau misalnya kita Indonesia melihatnya belum menjadi sesuatu yang wah kurang lebih begitu ya Buat kita sih sepertinya kita melihat ini hal yang karena belum apa ya Belum terrealisasi atau belum real kira-kira begitu sehingga kita punya pemikiran Ah ini masih biasa-biasa aja kurang lebih begitu Tetapi teman-teman saya melihat di negara Cina ini sepertinya Ya kalau kita lihat dari sebuah akun miliknya yang Jan Hua ini teman-teman Ya dia sungguh sangat yakin ya Atau dia punya keyakinan itu Kalau P-Network itu ternyata akan mempengaruhi ya Mempengaruhi sikap seseorang untuk melakukan tindakan Terkait dengan katakanlah bermain di kripto Atau berinvestasi di kripto atau melakukan perdagangan kripto Atau trading lah kurang lebih begitu teman-teman Nah oke lah misalnya ini saya lihatnya di bagian yang ini teman-teman ya Nanti kita sama-sama cermati ini lihat ya Di bagian yang ini saya melihatnya ini ya Nah ini dia Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh si beliau itu Yang Jan Hua satu ini teman-teman Ya dia itu mengatakan Lingkaran mata uang anjlok Ya katakanlah ya itu tentang harga koin kripto ya Dia seperti itu Nah kemudian Jangan main-main dengan kontrak Itu dia Ya jangan main-main dengan kontrak Dan era baru milik lingkaran pertambangan akan datang Itu dia ya Jadi era baru milik lingkaran pertambangan akan datang Karena pemimpin lingkaran penambangan P-Network akan membuka jaringan utama Tidak hanya itu Semua future dan emas akan jatuh ya Kemudian semua predator membersihkan gudang mereka Jadi yang dimaksud predator adalah Ya saya sebut Seperti cukong ya Ataupun para investor-investor kelas kakak gitu ya Yang akan memakan Atau yang akan menyerok kira-kira begitu Mereka itu sudah mulai membersihkan gudang mereka Dari koin-koin yang lain Kira-kira gitu ya Jadi koin-koin mereka itu Semisal Bitcoin ETH atau BNB Atau Cardano dan lain-lain Yang mereka punya itu Itu mereka akan bersihkan Dan kemudian dijadikan dalam bentuk Ya katakanlah uang Fiat Yang kemudian nanti akan Ya mungkin Ya Digunakan untuk Menyerok ya Menyerok pay coin Kira-kira gitu Ini makanya teman-teman kita ingatkan Untuk tidak terpengaruh Menjual Koin pay Di awal Ya Jangan terpengaruh Buru-buru Menjual koin pay Di awal Karena Hal ini ya Seperti Sebagaimana yang dia Sampaikan ini Kita sudah bisa mencermati Bahwa akan banyak Predator Yang akan memakan Koin kalian Ketika nanti Katakanlah Mainet terbuka Atau ketika Sudah listing Sehingga Harganya masih murah Mereka serok semua Nah Langkah Sayangnya Ketika kita Baru di awal Lalu kemudian Kita jual Dengan harga yang masih murah Dan dibeli sama mereka Dan Bagaimana kalau kemudian 2, 3, 4, 5 tahun ke depan Harganya melambung Setinggi langit Kurang lebih begitu Alangkah Sayangnya ya Nah jadi Apa yang dia jelaskan Semua predator Membersihkan gudang mereka Siap membeli pay Nah ingat ya Seperti yang saya katakan sebelumnya Satu pay berhasil Dan Apa namanya Satu pay itu berhasil Dan 10 ribu koin Akan jatuh Jadi kalau dilihat Dari Ya ini Ya Apa namanya Perdagangan ya Perdagangan kripto ini Sepertinya memang Benar-benar sedang turun ya Bitcoin itu Hanya harganya Ya Sekitar 27.560,92 Nah Ini saya Gambaran ya teman-teman Ini gambaran Kalau Harga koin itu Sekarang Sedang Anjlok ya Atau dam Sedang turun lah Kurang lebih begitu ya teman-teman Jadi kalau melihat Dari ininya sih Ini sepertinya Diambil dari akun Ini teman-teman ya Kita akan Cermati dulu Ya Kalau dilihat Dari ininya teman-teman Ini Diambil dari BTCS Ini sepertinya ya Oke Kita lihat sebentar Ya teman-teman ya Jadi Sedang Ya Anjlok ya Semuanya Merah Ya Semuanya dalam Apa namanya Ini semuanya merah ya Lihat Harga koin sedang jatuh Ya Jadi Banyak yang melakukan aksi menjual Kurang lebih begitu Sehingga Mempengaruhi Secara fundamental ya Apa namanya Mempengaruhi Harga Ya Ketika Banyak aksi menjual Ya Dan ini Terus mengalami penurunan Ini Oleh si Siapa tadi ya Si Zhang Huan tadi Dia mengatakan bahwa Dia itu Mengatakan Kalau Ini bisa saja Dampak dari CoinPay ya CoinPay Network Yang akan Segera Listing Atau MyNet terbuka Nanti ya Jadi Gambarannya adalah Bahwa Isu ya Tentang CoinPay itu Akan segera MyNet Ya Open MyNet Sehingga Berdampak kepada Koin-koin yang lain Akhirnya jatuh Nah Jatuhnya itu Karena Mereka Banyak Para Investor ya Atau para cukong Itu Melakukan aksi jual Ya Melakukan aksi jual Kemudian Yang nanti diperkirakan Itu akan Memakan Atau Nyerok lah Kalau bahasa Bahasa dalam istilah trading Nyerok kira-kira begitu ya Akan diserok semua Mumpung harga masih murah Kemudian nanti akan dijual Ketika harga sudah tinggi Itu gambaran ya teman-teman Dan ini Tentu saja kabar Menggembirakan Para Fionir Atau para Perintis Yang sudah mempunyai CoinPay Dalam jumlah yang banyak Ya Jadi Saya pikir Di awal Teman-teman Gak usah langsung terburu-buru Untuk segera menjual Karena Kemungkinannya ya Berdasarkan apa yang Dianalisa oleh si Yang Zan Hua ini Halal begini Itu sangat Berpotensi untuk Terjadi Kurang lebih seperti itu Teman-teman Ya Oke Jadi dengan Apa yang saya jelaskan Semoga Hal ini Benar nanti ke depannya Dan Anda Para Fionir Menikmati Jeripaya Penambangan CoinPay Selama Beberapa waktu Atau selama beberapa tahun Itu ya teman-teman ya Mudah-mudahan ada pencerahan Terkait dengan Informasi yang Telah saya sampaikan Sehat semuanya Bersama dengan Sekedar Info Salam sukses Dan Salam kaya rame-rame Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh